Sebenernya kapan sih waktu terbaik untuk kita itu terbuka dengan orang tua mengenai pasangannya kita gitu Maksudnya apakah ketika misalnya baru mulai mau PDKT atau ketika baru tertarik aja sudah harus kita sampaikan Atau ketika kita sudah tahu, oh kayaknya ini bakal jadi the one and only nya aku deh baru aku ngomongin ke orang tua Jadi sebenernya kapan nih waktu terbaik untuk kita bisa kasih tau dan atau kenalkan ke orang tua Cie Cie Pada nungguin ya? Oke, nah pasti pada nungguin banget nih apalagi PSD kemarin itu seru banget gak sih? Pastinya itu seru banget, nah ko kita nih masih apa ya penasaran banget nih sama kehidupan dari pasangan ini dong pastinya Tentunya Kita mau nanya nih ko, waktu Koko dulu pertama kali nyatakan cinta ke Cie Dewi itu gimana ko? Kalau dulu waktu nyatain cinta ya mungkin agak konyol juga sih Pakai pantun dulu Wow Kalau boleh tahu gimana tuh gimana gimana? Mahal ini mahal, mahal tapi receh Waktu itu sih lagi ini sih pas kebetulan lagi keluar sama temen kan waktu lagi keluar sama temen Lalu chat sama Dewi Lagi chat sama Dewi Isang ditanyain sama Dewi kan Mau kemana ko? Terus saya coba bilang Oh mau nongkrong? Terus si Dewi bilang gini Loh nongkrong dimana? Dia penasaran tuh Terus saya ketik tuh, mau nongkrong di hatimu gitu Mau enter kan takut-takut Terus yaudah saya enter Kan kamu kirim itu lho emo itu lho Oh iya saya salah ternyata Yang apa tuh stikernya lain itu lho Yang brown sama siapa itu lho Ya saya lupa itu Dia yang ada itunya Nah yang paling ingat waktu itu cuma kirim pantun itu aja sih Yang kirim pantun lalu send Itu takut-takut sih karena Sekarang atau enggak ya Sekarang atau enggak Cuma pemimpin pada waktu itu memang sudah tahu sih Yaudah akhirnya send Atau kalau yang detailnya mungkin Si Dewi yang lebih tahu ya Lebih ngerasain dia Detailnya Detailnya ya itu kaget kan Kan dia soalnya tulisannya itu Boleh nongkrong di hatimu Hah ya apalah itu kayak gitu kan Terus boleh nggak nonton nongkrong di hatimu Kalau nggak salah kayak gitu-gitu lho Terus habis gitu Dek-dekan kan Jadi saya harus gimana Jawab atau enggak ya gitu Yang saya lakukan tidak langsung membalas Langsung tak taruh Nggak tak bales Langsung saya mengambil pel-pelan Saya tak pel sambil berdoa Tanda salah tingkah Tuhan ini harus jawab apa ya Ini harus kayak gimana ya Pemimpin sudah tahu Terus Tapi dia serius tau nggak Soalnya kan koardi tuh Orangnya bawa-nya tuh suka bercanda gitu lho Jangan-jangan cuma di php-in Jadi yaudah Berapa jam ya itu 2-3 jam Lama pokoknya Agak malem gitu lah jam 9-an Pokoknya baru Ya saya di ghosting hari itu Oh iya Di ghosting pokoknya Ya udah ada tenangan pikiran Jangan kayak Ya pasti waktu itu kan malu kan ya Kalau cewek dinyatain perasaannya Tapi coba kayak Cooling down dulu Terus habis gitu ya itu Baru Memberanikan diri tanya gitu lho Lho maksud mengomong ini tuh apa Gitu Aduh 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 Mau tahu lebih lanjut ya nanti ya Mungkin nanti sih pribadi lah ya bersama mereka Iya Oke nah Terus habis itu Koardi sendiri yakin nggak sih Kalau waktu itu cewek bakal bilang iya atau Enggak gitu Jujur Jujur Yakin dong Waduh Mantap nih Ini nih Sungguh sangat percaya diri Kopedean yang sangat luar biasa Ini gue suka nih Optimis ya Oke siap Nah tapi Geluh kalau kamu digituin mau nggak kira-kira Wow Coba kasih pantun dulu Aduh gini nih Mungkin nggak di sini kali ya Komen dulu Saya pikir-pikir dulu Oke Nah Kok Cdewi nih Cdewi kenapa bisa yakin nih akhirnya memilih koardi Sebagai Oh ya He's the one and only gitu Apa yang membuat Cece yakin dan Apa yang kata pertama dari orang tuanya Cece mengenai koardi Oh kalau Yakin ya karena sudah lihat apa ya Buah-buahnya itu setiap hari kayak Bagaimana dia memperlakukan bukan hanya memperlakukan Saya secara pribadi Tapi memperlakukan orang tuanya Eh nggak tau ya Keluarga gitu ya Karena waktu itu belum terlalu kenal deket terus sama temen-temennya Jadi udah terlihat dari buah-buahnya yang cukup teruji nih gitu loh Memperlakukan orang yang tidak dia kenal gitu Jadi Ya udah Mantap gitu Waktu sama orang tua juga sebelum kita Jadian Sebelum kita Melangkah ke tahap pacaran Memang kan saya tahu kalau koardi ini Profesinya adalah hamba Tuhan gitu kan Nah Nggak semua orang tua itu mau Kalau istrinya Eh anaknya Itu akan Punya suami hamba Tuhan Apalagi waktu itu Orang tua itu pesan Nanti kamu kalau punya suami Harus jadi bisnismen ya Pengusaha dan lain sebagainya Nah sedangkan koardi ini kan hamba Tuhan Jadi waktu itu ya memang ngobrol sih sama orang tua Kalau aku lagi ada tertarik nih sama seorang Jawa Tapi dia adalah Hamba Tuhan Kayak gitu loh Gimana boleh nggak gitu kan Ternyata orang tua oke Habis itu yang kedua juga ngobrol tentang ini Tato Kalau nggak semua orang tua ya kan Maksudnya tahu juga Keluarga aku secara pribadi itu Bukan keluarga yang Ya bisa punya kebiasaan yang Tato sana Tato sini gitu ya Gelang kaki itu nggak terlalu biasa Terus habis itu ngobrol Oh ya Mi Kalau koardi ini Ada tatonya gitu kan Tatonya itu kelihatan gitu kan Di tangan di sini Terus habis itu ya Ternyata orang tua bilang Oh itu kapan tatonya Ya dulu sih sebelum kenal Tuhan Sebelum bertobat gitu Oh ya nggak apa-apa itu kan masa lalu gitu Jadi ya oh ternyata Oke ya kayak gitu Jadi ya Puji Tuhan Mantap orang tua kasih lampu hijau Asik Oke oke Kalau gini kok Misal waktu pertama kali nih ketemu Dengan orang tua dari si Dewi Ya Ada nggak tips-tipsnya untuk kita Sebagai apalagi cowok-cowok nih Untuk bisa meluluhkan hati Calon mertua Itu kira-kira gimana tuh Yang penting begini Waktu kita belajar Waktu datang ke Orang tua calon pasangan gitu Nggak tahu Entah sudah pacaran atau belum Jadi lebih baik kita datang dengan Sikap yang gentle gitu Oke Jadi kan banyak sekali contoh anak-anak muda Zaman sekarang gitu ya Mereka jemput Calon pacarnya atau pacarnya Kadang-kadang cuma di depan rumah Tinggal bel-bel doang Kalau udah di miss call Suruh keluar Itu nggak gentle Oke Harusnya datang masuk dong Masuk ke rumahnya Masuk ke rumahnya juga Jangan dengan tangan hampa Hati hampa ya nggak boleh juga Jadi datang jangan dengan tangan hampa Kita bawa kue atau something lah ke orang tuanya Terus izin pamit juga kan Kalau mau ngajak keluar nih Mau ngajak keluar ya izin Sui Guli nggak saya mau keluar sama Dewi atau siapa begitu kan Untuk Nonton atau makan atau apa begitu Ya udah silahkan gitu loh Terus waktu datang ke rumah pun juga Jangan kikuk gitu loh Jadi ya apa adanya yang ngobrol Rama sikapnya kita itu Attitudenya kita bener-bener harus dijaga sih Supaya itu kan kesan Iya Jadi pada waktu kesan pertama orang tua lihat Wah anak ini bagus ya Anak ini baik ya Sikapnya oke Jadi pada waktu nanti bilang Ih boleh nggak kalau aku nikahi Dewi Nggak perlu susah langsung Oke Jalan Langsung Lampu hijau Lampu hijau Oke Gini kok Apa namanya Ini kan banyak ketika orang udah mulai minta gitu kan Minta pasangan ke orang tuanya So pasti itu akan sangat gemetaran Gemetaran Dan nervous pastinya Nah Ada lagi salah satu Salah satu hal yang biasanya tuh sangat dipermasalahkan Yaitu tentang perbedaan ras Hmm Atau suku itu sendiri Nah kalau C Dewi dan Kok Ardi Untuk menyikapi ini tuh gimana Ini lebih Kok Ardi aja ya Kalau beda-beda ras atau suku begitu ya Suku kadang mungkin Satu Chinese Satunya mungkin Entah dari suku Jawa Atau suku apapun juga begitu ya Yang paling penting ini Tetap libatkan orang tua Itu nggak bisa dibungkir Jadi sebelum membangun hubungan lebih jauh Sarannya adalah Komunikasikan dengan orang tua Oke Contoh Pimi Aku ini lagi deket nih Sama satu cewek nih Kalau dulu saya juga begitu Saya kasih tau Kalau saya deket sama Orang ini bagaimana Dan dia Kalau kebetulan C Dewi ini Chinese Papanya bener-bener Chinese Tapi dari Mak ya Dari Mak ya Itu ada Ada jauhanya juga Matanya C Dewi lebih belok Kalau saya tuh udah Udah bener-bener ya Begini Kecil Minimalist gitu ya Jadi udah Saya sampaikan dari awal Dari awal begitu kan Pokoknya Gimana Menurut pandangan dari orang tua gimana Kasih tau Yaudah orang tua Oke Bahkan waktu itu papi pernah ngomong juga Papi tuh nggak masalah Lu mau nikah sama orang Dari Madura Orang Mau Dari Papua Ambon dan lain sebagainya Apapun sukunya Yang penting kamu sama-sama Saling Mencintai Ya sudah Papi senang Jadi bener-bener Kayak kebuka gitu Padahal dulu saya juga nggak terlalu Deket hubungannya Ternyata waktu libatkan orang tua Malah dikasih Satu Pemikiran yang baru Ternyata orang tua bener-bener support Jadi malah kita lebih plong Lebih enak kan Lalu kalau Nanti ada konflik nih Contoh ya orang tua nggak setuju Tetap ya jangan terburu-buru Dikomunikasikan juga Terkadang kan Tiap orang itu punya kelebihannya Tidak perlu dipaksa juga Sambil dicoba pelan-pelan Kalau memang akhirnya Akhirnya memang Tidak bisa dipertahankan Orang tua bener-bener kayak Ya ada beberapa ya Beberapa orang yang mungkin kayak kolot Dan lain sebagainya begitu Saya rasa juga perlu dipertimbangkan Karena kan tetap Berkat itu kan turun dari Orang tua Ya Tapi ini sih Poin yang Tidak usah rebutan Oh iya Mampu-mampu silahkan Tapi ini poin yang menurut aku pribadi Sangat luar biasa Karena Ya membuka komunikasi Dan juga keterbukaan tuh Gak hanya dengan pasangan kita Tapi kita dengan orang tua juga perlu Agar Ya dari awal kita juga udah dapet lampu hijau Dan rambu-rambu yang penting Menurut aku sih Tapi ini tadi juga menarik sih ko Sebenernya Kapan sih waktu terbaik Untuk kita itu Terbuka dengan orang tua Mengenai Pasangannya kita gitu Maksudnya Apakah ketika misalnya Baru mulai mau PDKT Atau ketika baru tertarik aja Sudah harus kita sampaikan Atau ketika kita sudah tahu Oh kayaknya ini bakal jadi The one and only nya Aku deh baru aku ngomongin ke orang tua Jadi sebenernya kapan nih Waktu terbaik untuk kita Misalnya kasih tau dan Atau kenalkan ke orang tua Sebenernya lebih cepat lebih baik Apalagi kalau kita sudah punya perasaan gitu ya Sudah punya kayak perasaan Tidak ada salahnya Karena orang tua kan juga Mereka diberi insting sama Tuhan juga Jadi tidak ada salahnya Ya tanya aja Tunjukin fotonya Sambil doakan Tunjukin aja ke orang tua Ini yang saya lakukan Ini yang saya lakukan Jadi saya tunjukin fotonya Dewi Pada waktu itu saya tunjukin ke orang tua Oh gini Tapi sambil saya mulai ini kan Mulai kasih Apa namanya trigger juga kan Saya bilang begini Anaknya baik Mi Anaknya begini Saya ceritakan gitu Jadi kan minimal Mami Oh iya baik ya Jadi akhirnya terhipnotis Oh tidak Jadi cerita apa adanya Nanti kan dari orang tua Juga akan mulai ada gambaran Iya Lalu kalau memang udah mulai mau serius Yaudah diajak main ke rumah Diajak main ke rumah Supaya orang tua juga kenal Oke Tapi berarti jangan juga terlalu guru-guru Untuk cepat datang ke rumah Bawa ke rumah gitu ya ko ya Oke oke Nah Tadi kita juga udah kulik-kulik nih Dari pasangan yang sangat luar biasa ini Nah terus abis itu Kita juga mau menyambung Ke 500 pertanyaan yang masih banyak banget Yang belum kita jawab Jadi kita akan masuk ke segmen Kak mau tanya dong Oke Nah Kompak ya Kompak buat Semakin dapat Semakin dapat ke mitrinya Aduh Gila biasa ya Astaga ya ampun Ini lho foto ini lho Itu foto waktu keren-kerennya aja Jadi kotak il fundraising Saat Tari 1942 Saat